Hidup kami milik Siapa karya sosiawan leal Hidup kami milik siapa Sebagai petani kami telah lama dihabisi hama dan pupuk kimia Juga hujan yang bertemu di sawah ladang Enggan pulang bermalam hingga berbulan-bulan Sementara real estate dan jalan layang memamah para tanah Sebagai nelayan kami serupa gelepar ikan yang dilempar ke daratan Sebab limbah dan undang-undang telah menjajah lautan Bersama badai dan gelombang pasang Mereka merampok nafkah anak istri Mengabutkan pandangan ke masa depan Mengaburkan jejak di belakang Hidup kami milik siapa Kenapa sulit sekali untuk mandiri dan merdeka Di negeri yang rimbun lautan dan sawah ladang Disaat kita bersama Di waktu kita tertawa Menangis merenung oleh cinta Kau coba hapuskan rasa Rasa dimana kau melayang jauh Dari jiwaku juga mimpiku Biarlah biarlah Hariku dan harimu Terbelenggu satu Oleh ucapan manismu Dan kau wisikan kata cinta Kau telah percikan rasa Sayang Pastikan kita seirampah Walau terikat rasa indah Jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan bunyikan Tombol loncengnya Halo teman-teman Ketemu lagi di acara Renungan Seperti biasa Kali ini kita akan membedah satu puisi berjudul Hidup kami milik siapa Yang ditulis oleh sosiawan leak Dan puisi hidup kami milik siapa Yang tadi dibacakan oleh sahabat baik saya Melanie Widiastuti Relevan dengan kondisi hari ini Hari dimana sedang diperingati sebagai Hari Tani Nasional Yang jatuh pada tanggal 24 September Sejalan dengan itu Puisi ini mengandung pelajaran penting Tentang beberapa aspek kehidupan Pertanian, nelayan, dan juga lingkungan Hidup kami milik siapa Karya sosiawan leak Di awal Puisi ini mengajukan pertanyaan mendasar Tentang siapa yang sebenarnya memiliki hidup seseorang Pertanyaan ini mengingatkan kita Untuk merenungkan konsep hak kepemilikan Atas kehidupan Termasuk mengenai arti memiliki kendali Atas nasib kita sendiri Hingga pada akhirnya ketika kita membaca lebih lanjut Puisi ini Kita akan tahu bahwa petani dan nelayan Tidak memiliki kendali atas kehidupannya sendiri Sesuatu yang juga dialami oleh kelas pekerja yang lainnya Ada banyak hal yang menjadi tantangan bagi petani Seperti serangan hama dan penggunaan pupuk kimia yang berlebihan Yang justru dalam jangka panjang akan merugikan pertanian Inilah yang juga menjadi tantangan yang dihadapi oleh petani di masa kini Terutama dalam menjaga produktivitas di satu sisi Dan melindungi lingkungan di sisi yang lain Hujan yang bertamu di sawah ladang enggan pulang Yang disebutkan dalam puisi ini Menggambarkan bagaimana perubahan cuaca yang tidak terhuga Dapat mempengaruhi pertanian Hujan yang turun dengan intensitas tinggi Dan berlangsung untuk waktu yang lama Lebih lama dari yang diharapkan oleh petani Dapat menjadi ancaman bagi tanaman dan pertanian Meskipun hujan diperlukan untuk pertumbuhan tanaman Jika turun terlalu banyak atau terlalu sering Bisa menyebabkan banjir Mengenangi ladang Dan merusak hasil panen Metafora ini menggambarkan Bagaimana ketidakpastian cuaca Dapat menghambat kemajuan pertanian Bahasa yang digunakan dalam metafora ini Juga menciptakan perasaan ketidakpastian terhadap masa depan Bukan sekedar ketidakpastian cuaca Ini juga dapat mengacu pada ketidakpastian ekonomi Dan lingkungan yang mencengkram hidupan para petani Referensi terhadap real estate dan jalan layang Menciptakan gambaran tentang bagaimana Pembangunan kota dapat merampok lahan pertanian Ini mengingatkan kita untuk mempertimbangkan Dampak pertumbuhan perkotaan terhadap mata pencaharian petani Dan pelestarian tanah pertanian Puisi ini mencerminkan ketidakpuasan Dan ketidaksetaraan sosial dan ekonomi Yang dapat mempengaruhi masyarakat perdesaan Hal ini mengajak kita untuk lebih peduli Terhadap perlindungan hak dan kesejahteraan Masyarakat perdesaan Yang seringkali terabaikan Sementara itu Referensi terhadap penggunaan bubuk kimia yang berlebihan Menciptakan kesadaran tentang perlunya Praktik pertanian berkelanjutan Yang mempengaruhi dampak lingkungan Ini mengajarkan kita untuk mempertimbangkan Cara-cara yang lebih berkelanjutan Dalam mengelola tanah pertanian Dari puisi ini Kita menjadi lebih sadar Akan tantangan yang dihadapi oleh petani dan masyarakat perdesaan Penting untuk mempertimbangkan praktik-praktik berkelanjutan Dalam pertanian dan pembangunan Puisi dapat menjadi cara yang kuat Untuk menggugah kesadaran tentang isu-isu sosial dan lingkungan Yang relevan dalam masyarakat kita Sebagai nelayan Kami serupa gelepar ikan yang dilempar ke daratan Sebab limbah dan undang-undang Telah menjajah lautan Bersama badai dan gelombang pasang Mereka merampok nafkah anak istri Mengabutkan pandangan ke masa depan Mengaburkan jejak di belakang Selain berbicara tentang petani Puisi ini juga menggunakan Pembanding antara nelayan dan ikan yang dilempar ke daratan Dimana pesan yang disampaikan adalah bahwa Nelayan merasa seperti ikan yang tidak lagi dapat hidup di laut Ini mencerminkan perasaan terjebak dan terpinggirkan Karena perubahan lingkungan dan peraturan yang membatasi akses mereka ke laut Sementara itu, referensi terhadap limbah Mengingatkan kita pada polusi laut yang seringkali disebabkan oleh limbah industri dan manusia Hal ini menciptakan gambaran tentang bagaimana polusi laut telah mengancam kehidupan laut dan mata pencaharian nelayan Karenanya, penting bagi kita untuk melakukan pelestarian lingkungan laut Dan melakukan berbagai upaya untuk mengatasi polusi di lautan Tentu saja, semua ini kita lakukan demi masa depan nelayan kita Puisi ini juga mencerminkan bagaimana peraturan dan undang-undang dapat membatasi nelayan dalam mencari nafkah mereka Ketika undang-undang menjajah lautan, ini menggambarkan bagaimana regulasi yang ketat dapat mempengaruhi mata pencaharian nelayan Dan membuat mereka merasa terpinggirkan Tidak hanya itu, gambaran tentang perjuangan yang dialami oleh nelayan dalam mencari nafkah Juga dilukis dalam puisi ini Bagaimana nelayan menghadapi tantangan alam seperti badai dan gelombang pasang Sampai berusaha menjaga keluarga mereka Hal ini mengajarkan kita tentang ketahanan dan ketekunan yang diperlukan dalam menghadapi kondisi yang sulit Puisi ini juga mencerminkan dampak negatif perubahan sosial dan ekonomi terhadap mata pencaharian tradisional Perubahan ekonomi, pembangunan, dan peraturan dapat merampok nafkah nelayan Dan membuat mereka merasa kehilangan jejak dalam menghadapi masa depan Teman-teman, secara keseluruhan bagian ini dari puisi memberikan gambaran yang kuat tentang perjuangan dan ketidakpastian yang diambil oleh nelayan Dalam menghadapi perubahan lingkungan dan regulasi Termasuk, puisi ini juga mengajak kita untuk lebih peduli terhadap masalah sosial dan lingkungan yang mempengahari masyarakat nelayan Dan mendorong kita untuk mencari solusi yang lebih baik untuk mendukung mata pencaharian mereka Stansa terakhir dari puisi ini menggambarkan rasa kebingungan, ketidakpastian, dan perasaan terjebak Mari kita analisis setiap baris untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam Pertanyaan, hidup kami milik siapa? Adalah pertanyaan filosofis yang mendalam tentang hak atas hidup Ini menggambarkan keraguan dan perasaan tidak pasti tentang siapa yang sebenarnya memiliki kendali atas hidup individu atau masyarakat Pertanyaan ini bisa mencerminkan perasaan ketidakpastian atau perasaan kehilangan kontrol atas nasib mereka sendiri Ketidakpastian dan kebingungan itu terlihat bahwa hidup mereka sulit untuk mencapai kemandirian dan kemerdekaan Ini menunjukkan bahwa mereka mungkin merasa tergantung pada faktor-faktor eksternal Atau sistem yang kompleks yang membuat mereka sulit untuk mencapai kemandirian ekonomi atau sosial Padahal wilayah ini kaya akan seberdaya alam seperti lautan dan sawah ladang Meskipun memiliki kekayaan alam yang melimpah, tetapi hidup mereka masih sulit Ini menciptakan pertanyaan tentang mengapa kekayaan alam ini tidak secara otomatis menghasilkan kesejahteraan bagi mereka Secara keseluruhan, puisi ini menciptakan gambaran tentang perasaan ketidakpastian dan ketidakpuasan terhadap kondisi hidup yang makin kompleks dan penuh tantangan Penyair mungkin ingin menyoroti kesejahteraan sosial atau ketidaksetaraan ekonomi yang dapat menghambat individu atau masyarakat untuk mencapai kemandirian dan merdeka Meskipun mereka tinggal di wilayah yang kaya akan seberdaya Ini juga mencerminkan perasaan kebingungan tentang siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas kesejahteraan mereka Dan mengapa mereka harus menghadapi kesulitan yang begitu besar Puisi ini menciptakan gambaran yang kuat tentang perjuangan dan ketidakpastian yang dialami oleh petani dan layan dalam menghadapi berbagai tantangan Seperti ekonomi, lingkungan, dan sosial Saya mencatat, sederhana ada lima hal yang menjadi pelajaran penting dari puisi ini Yang pertama, ketidakpastian kehidupan Puisi ini menyoroti ketidakpastian yang mendalam dalam hidup para petani dan nelayan Mereka merasa seolah-olah tidak memiliki kendali atas nasib mereka sendiri Dan hidup mereka dipengaruhi oleh banyak faktor eksternal yang sulit diatasi Yang kedua, dampak negatif modernisasi Puisi ini mencerminkan dampak negatif modernisasi dan perkembangan kota terhadap masyarakat perlisaan Pembangunan real estate dan infrastruktur seperti jalan layang merampok tanah mereka dan merusak mata pencaharian tradisional Yang ketiga, lingkungan yang merugikan Dalam puisi ini terlihat bagaimana lingkungan seperti hujan yang terlalu lama atau limbah laut Dapat menjadi musuh para petani dan nelayan Ini menciptakan perasaan bahwa alam yang mereka andalkan untuk mencari nafkah juga menjadi ancaman bagi mereka Yang keempat, ketidakpastian sosial dan ekonomi Ada juga elemen kritik sosial dalam puisi ini yang menunjukkan ketidaksetaraan dalam masyarakat Masyarakat perlisaan seringkali terabaikan dalam perkembangan ekonomi Dan mereka merasa sulit untuk mencapai kemandirian dan merdeka secara ekonomi Dan yang kelima, pertanyaan hak kepemilikan hidup Puisi ini mengajukan pertanyaan tentang siapa yang sebenarnya memiliki hidup seseorang Ini adalah pertanyaan filosofis yang mengajak kita untuk merenungkan nilai-nilai hak dan kesejahteraan masyarakat perlisaan Secara keseluruhan, puisi ini menggambarkan realitas sulit yang dihadapi oleh para petani dan nelayan Sambil menyoroti kompleksitas perubahan sosial dan lingkungan Ini mengajak kita untuk lebih memperhatikan dan memahami tantangan yang dihadapi oleh masyarakat perlisaan Dan pentingnya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan peristarian lingkungan Serta mata pencarian masyarakat Ini saja yang bisa saya sampaikan, sampai bertemu lagi dalam berdah puisi berikutnya See you Partai burung nomor enam Nujur negara secara terang Nujur negara secara terang